Assalamualaikum sahabat tani ini adalah tanaman cabai yang kemarin kita tanam menggunakan media yang sangat minim dan sangat melarat sahabat namun coba lihat hasilnya ini cukup lumayan lah pertumbuhannya dengan media tanam yang sangat minim ternyata pertumbuhannya luar biasa coba kita lihat ya ini adalah polypeg yang kita tambahkan lubangnya kenapa? karena ini kemarin kita gunakan media tanam langsung ya jadi menggunakan media hijau rumput-rumput hijau langsung kita tanam dengan syarat kita kasih lubang pada polypeg kita tambahkan lubang agak banyak seperti ini setujuannya supaya ketika terjadi proses dikomposisi ini amonia keluar dari lubang-lubang yang kita tambahkan disini sahabat nah coba kita lihat ini adanya rumput hijau yang sudah mulai kering dan daun-daun kering yang kita masukkan disini sahabat ini sangat minim dan media tanam yang di atas layer paling atasnya juga sangat sedikit sahabat namun ternyata hasilnya ya bisa dilihat sendiri sahabat ya seperti ini nah kali ini sahabat kita akan memupuk tanaman ini menambahkan media tanaman ini dengan menggunakan rumput hijau lagi sahabat nah ini sangat ekstrim sahabat teman-teman harus melakukan dengan cara yang benar jangan sampai salah karena kalau salah ya akibatnya fatal sahabat jadi sebetulnya caranya sangat mudah sahabat kalau nah seperti ini jadi kita tambahkan rumput hijau ini pada bagian sekeliling ya jadi pada pas di pangkal batang ini kita hindari ya pada pangkal batangnya kita hindari nah ini dia teman-teman jadi tanpa kompos kita bisa memberikan bahan kompos seperti ini sahabat ya asalkan tahu caranya yang benar kemudian kita tambahkan bahan ini nah ini adalah abu ya abu dapur atau abu gosok atau abu kayu sahabat ya ini tujuannya adalah untuk meminimalisir ya meminimalisir ketika nanti terjadi pengemposan pada daun hijau nah supaya nanti tidak mengganggu pada perakaran dan pertumbuhan tanaman ini sahabatnya kita semua tahu bahwa abu ini bisa menetralkan pH atau bisa menaikkan pH pada media tanam dan kemudian kita juga menambahkan arang arang ini juga sama ya fungsinya untuk menetralisir juga bahan-bahan hijau yang nantinya terjadi proses dekomposisi juga selain itu arang ini juga bisa menyimpan nutrisi menyimpan air menambah kegemburan pada media dan masih banyak lagi manfaat dari arang ini sahabat jadi ketika kita tidak memiliki kompos ini kita bisa melakukan hal yang seperti ini tapi harus hati-hati ya jangan salah dalam aplikasi kemudian yang berikutnya adalah kita tambahkan tanah jadi ini hanya tanah saja bukan kompos ini tanah biasa sedikit saja sahabat ya hanya untuk menutup saja nah seperti ini sahabat jadi tanpa kompos pun kita bisa memupuk tanaman kita menggunakan bahan kompos jadi ini baru bahan kompos tapi sahabat yang terbaik adalah kompos yang sudah jadi jadi ini hanya alternatif bagi sahabat tani semua yang sudah memiliki tanaman harus dibubuk tetapi belum memiliki kompos nah seperti ini sebetulnya untuk kompos saya juga punya banyak ya sahabat tapi ini hanya sebagai edukasi saja untuk teman-teman bagi teman-teman yang mungkin tidak punya kompos tetapi tanamannya perlu dibubuk karena menanam dalam polybag ini nutrisinya sangat terbatas sahabat ya nah ini dia kita lihat ujung tanaman ini ternyata tumbuh dengan sangat normal tumbuh di media tanam yang ekstrim tapi dia tumbuh normal kenapa? karena ya perlakuannya kita tahu bagaimana memperlakukan media tanam yang ekstrim ini untuk tanaman kita dan yang terakhir jangan lupa disiram seperti biasa untuk perawatan tanaman ya tanaman butuh siraman dan butuh nutrisi yang lain untuk pertumbuhan sekian teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.